Jaya! Jaya! Segini itu terjadi banyak pihak menuntut petinggi PSSI untuk mundur dan melakukan revolusi dalam organisasi tersebut. Menangkapi hal itu, Juru Bicara PSSI Ahmad Riyad berjanji organisasinya akan melakukan transformasi dan mengubah aturan-aturan menjadi lebih baik lagi. Menurutnya PSSI tidak mempermasalahkan rekomendasi TGIPF karena organisasinya terbuka dengan kritik. Riyad menegaskan jika pada bulan November 2023 akan terjadi pergantian pengurus dan perlu proses selama tiga bulan. Riyad menegaskan desakan Iwan Bule harus mundur dari jabatan ketua PSSI. Ia menegaskan hingga saat ini voter anggota PSSI belum ada yang mengusulkan Iwan Bule untuk mundur. Siapa yang nyuruh mundur? Kalau yang nyuruh mundur, ini votersnya memenuhi syarat sesuai dengan statuta yang dijalankan. Sampai hari ini tidak ada voter yang mengusulkan hal itu. Ujar Riyad Sementara itu masih kita ingat betul bagaimana Sintayong ikut buka suara terkait desakan ketua PSSI mundur. Sintayong mengambil sikap akan ikut mundur jika itu benar terjadi. Di sisi lain, pelatih Bali United Stefano Cugura yang digadang-gadang juga bisa menjadi sosok yang pas mendukangi tim NAS Indonesia. Memilih tidak mau mengomentarinya lebih jauh. Dia tidak mau terjebak dalam polemik dari sejumlah warganet yang bagaikan bola liar itu. Justru menurut Stefano Cugura, Sintayong adalah orang yang tepat menengah di tim NAS Indonesia. Terbukti, dua skuad Garuda Muda dan Senior berhasil diantarkannya ke panggung Piala Asia 2023. Tim NAS Indonesia juga berkembang pesat di tanggan Sintayong. Teko juga rupanya memilih untuk optimis, di mana ia yakin bahwa Sintayong, pelatih asal Korea Selatan itu tidak meninggalkan tim NAS Indonesia dan bakal berjuang yang terbaik untuk tim NAS Indonesia. Dapat fasilitas berkualitas, Sintayong maksimalkan polis tim NAS Indonesia U20, netizen sopok rumput lapangan. Pelatih tim NAS Indonesia U19 Sintayong mendapatkan fasilitas yang berkualitas selama menjalani pemusat terhatian atau TC di Turki. Oleh karena itu, Sintayong akan memaksimalkan hal tersebut demi memoles pada pemain tim NAS Indonesia U19. Sebagai mana diketahui, TC itu adalah sebagai persiapan tim Garuda Nusantara menatap dua ajang bergensi. Dua ajang itu yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023 yang mana akan berlangsung di Indonesia. Sintayong mengatakan akan memperbaiki skill dan performa Marcelino Ferdinand dan kolega di lapangan Kempinski Hotel Football Antalya. Program TC dipastikan akan berjalan maksimal dengan berbagai fasilitas yang mendukung. Lapangan sangat baik kondisinya, kami akan fokus pada skill dasar dan performa pemain. Ujar Sintayong dilaksan dari laman PSSI. Kondisi lapangan yang bagus ternyata juga cukup mencuri perhatian dari netizen Indonesia. Yap, selain bangga dengan capaian tim NAS Indonesia U20, netizen juga takjub dengan rumput lapangan tempat mereka latihan. Rumputnya mulus banget, pasti enak buat terapin taktik Sintayong. Tulis at Aminu. Di sana rumputnya kalau ujang becek terkenang air gak ya? Tulis at Abdurrahman 240. Tidak telinga sedikit pun lumpur di lapangan. Tulis at 123. Indonesia sendiri selaku tuan rumah terus bersiat dengan sungguh-sungguh menyebut Piala Dunia U20 2023. Ronaldo Kwate dan kawan-kawan pun akan dihadapkan dengan sejumlah lagu uji coba selama pemusata latihan berlangsung. Kas Indra Shafi gantikan Sintayong di tim Das U23 untuk SEA Games 2023. Sintayong dipastikan tidak bisa melatih tim Das Indonesia U23 di SEA Games 2023. Arsitek Asakorea Selatan itu bakal super sibuk. Karena tim Das Indonesia U20 sudah ditunggu turnamen penting pada tahun depan. Mereka akan berlagak di Piala Dunia U20 2023 yang berlangsung 5 hari setelah SEA Games selesai yakni pada 5 hingga 16 Mei mendatang. Lantas, siapa yang akan menggantikan Sintayong? Soal pelatih tim Das Indonesia U23 belum diputuskan. Pasti akan didiskusikan oleh Pak Ketua PSSI dengan kod Sintayong. Ujar Direktur Teknik PSSI Indra Shafi. Sejumlah pelatih pun muncul sebagai kandidat nahkoda tim Das Indonesia U23 di SEA Games 2023. Mulai dari Nova Arianto hingga Indra Shafi. Dapat terakhir punya peluang besar untuk menggantikan Sintayong di tim Das Indonesia U23 berbekal rekam jejaknya sebelum menjadi Direktur Teknik PSSI. Seperti diketahui Indra Shafi bukanlah dampak asing. Sasak yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik itu pernah menjadi pelatih kepala tim Das Indonesia U19 dan U23. Namun ketika disinggung mengenai Kans menjadi pelatih sementara tim Das Indonesia U23 untuk mengisi pol Sintayong, Indra Shafi tidak menolak ataupun menyatakan bindahnya. Saya akan fokus untuk membantu bagaimana kerja kod Sintayong supaya sukses. Ibu pelatih yang mengantarkan tim Das U19 sebagai kampiun piala AFM U19 2023 itu.